Cara Freddy Pratama Cuci Uang Hasil Narkoba Bikin karaoke, hotel, dan restoran pakai nama bapak Gembong narkoba, Freddy Pratama raup aset triliunan rupiah dari jual sabu ke seluruh penjuru tanah air Adapun aset senilai 10,5 triliun rupiah tersebut, akhirnya dikelola melalui skema pencucian uang agar tak terendus pihak berwajib Freddy sontak diketapkan menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU lantaran punya segudang trik licik agar bisnisnya tak ketahuan Dirikan segudang bisnis demi tutupi uang narkoba Aset triliunan rupiah yang dirauk Freddy Pratama diinvestasikan untuk mendirikan segudang bisnis Adapun menggunakan uang haram, Freddy membangun beberapa bisnis dari restoran, tempat karaoke, hingga hotel mewah Direktur Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri Brigadir Jenderal Mukti Juharsa Dalam keterangannya Sabtu 16 September 2023 Mengungkap bahwa bisnis tersebut turut dibantu oleh sosok bernama Lian Silas Usut punya usut, Lian Silas merupakan ayah kandung dari Freddy Pratama Lian turut membantu Freddy menjalankan dan mengelola aset penjualan narkoba dengan mendirikan bisnis Dia, Freddy, menyalurkan melalui bapaknya Digunakan untuk usaha-usaha tempat karaoke, hotel, restoran, dan sebagainya Kata Mukti kepada wartawan Ayah Freddy tersebut juga membeli beberapa unit tanah melalui uang penjualan narkoba Ada juga tanah-tanah yang dibeli bapaknya sebagai aset daripada pencucian uang Yang dilakukan oleh Freddy Pratama terhadap uang-uang tersebut Dan bapaknya juga sudah kami proses Lanjut Mukti Lian kini tengah diproses secara hukum oleh kepolisian dan menanti statusnya Jumlah aset Freddy Pratama Nominalnya fantastis Berkat akal bulusnya, Freddy mampu menghimpun aset dalam jumlah yang fantastis Hingga saat ini aset semilai 273 miliar rupiah telah disita dari keluarga Freddy 273 miliar rupiah baru disita semua aset milik keluarga Freddy Pratama Kata Mukti saat dikonfirmasi Freddy diketahui telah menjalani kartel narkoba besar-besaran Polisi telah menyita 10,2 ton sabu dan diperkirakan 100 hingga 500 kilogram sabu dibawa masuk ke Indonesia untuk diedarkan Kepolisian sebelumnya telah menaruh Freddy di radar pengawasan pada tahun 2020 hingga 2023 berdasarkan 408 laporan polisi yang terungkap Polisi telah menangkap 884 tersengka, 39 diantaranya ditangkap dalam operasi Escobar Indonesia sejak Mei 2023 Freddy kini diduga berada di Thailand dan tengah diburu oleh kepolisian Direkturat Jenderal Tindak Pidana Narkotika atau Tipit Narkoba mengatakan Baris Krimpolri juga bekerja sama dengan kepolisian Thailand dan otoritas imigrasi untuk memburu sosok bos kartel sabu itu Jenderal Tindak Pidana Narkotika